Bapak, percaya pesan pentingnya akan dibawa Indonesia, pesan pentingnya akan dibawa Indonesia ke Lumpuan ASEAN 2023, Pak? Ya, tiga hal penting ya. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa ASEAN harus relevan, tetap relevan terhadap kepentingan penyakit rakyat, dan juga kawasan, dan juga dunia. Yang kedua, stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik, ASEAN harus berkontribusi besar. Dan yang ketiga, ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi penting. Saya kira kita akan lari ke tiga hal tadi. Ya, meskipun situasi global tidak mendukung, situasi dunia masih belum pasti, geopolitik, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, tapi kita harus optimis, harus optimis, apapun menjadi Ketua ASEAN harus menumbuhkan optimisme. Ya, kita konsisten agar five point consensus itu betul-betul bisa diimplementasikan, bisa dijalankan, konsisten ke sana. Sudah? 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 Ya, nanti tunggu saja. Sudah? Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya enggak mempengaruhi, saya tidak memutuskan, karena mereka sudah punya keluarga sendiri, harus bertanggung jawab, harus bisa memutuskan sendiri, dan saya enggak akan ikut-ikut. Pertemuanya biasa-biasa saja. Mau tahu saja. Mau tahu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih.